coba putih cahayanya memantul ke lubang tangannya di situ saya tahu bukan paku di tangannya insya Allah mas ya adalah di sini, bukan di sini begitu membagongkan langsung tembus di lubang paku Tuhan pas tembus gak ada sejarah macam begitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel sahabat Iwan Villa terima kasih buat anda yang sudah men-subscribe dan menaktifkan tombol lonceng pada channel ini Alhamdulillah Alhamdulillahirrohabila'alamin segala puji bagi Allah Allah lah satu-satunya Tuhan Allah lah satu-satunya Tuhan yang tidak memiliki gambar Allah lah satu-satunya Tuhan yang tidak memiliki patung patung saja tidak ada apalagi titit ini bukan bicara merendahkan Yesus begini judulnya titit Yesus hanya aksesoris lalu bagaimana kalau ada Tuhan memiliki titit ya umatnya sampai sekarang masih bersengketa tentang jejak lubang paku yang berada di tangan Tuhan sahabat Iwan Villa video barusan adalah Nur Afni Octavia dia adalah artis peken dulu di era 70 dan tahun 80an sahabat Iwan Villa jika kita masih seumuran pasti familiar dengan lagu Geduk Asale Sokotelo saya yakin anda mesti tahu dengan lagu itu dan ini adalah orangnya yang sekarang kira-kira umurnya sudah 62 tahun dan viral ketika dia itu masih SD katanya dia itu sudah mulai belajar tentang kekristenan ya tidak jelas ya dia ini agamanya apa cuman dia mengaku dia ini seorang murtadin lalu kemudian karena tahu ibunya bahwa dia sedang mempelajari kristen lalu ibunya ini pergi haji seolah-olah gampang berangkat haji mungkin waktu itu ya mungkin juga langsung pergi haji atau mungkin dia salah sebut sebetulnya berangkat umroh lalu di Mekah ibunya ini mendoakan Nur Afni kemudian Nur Afni setelah bertemu lagi dengan ibunya di Indonesia lalu ibunya ini menerima saja apa yang menjadi pilihan agama Nur Afni tetapi bagaimana cerita singkatnya mari kita dengarkan penjelasan dari Nur Afni Oktavia dan dia pergi berdoa dia naik haji yang ketiga kali dia berdoa karena dia kaget anaknya kenapa mau mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akhirnya dia berdoa di sana waktu dia naik haji menangis kenapa anak saya yang saya sudah didik secara iman yang lama ingin menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dia terus berdoa menangis akhirnya setelah dia pulang ke ketika dia pulang dari haji dia berkata bahwa saya sudah dapat petunjuk Afni dan dia begitu ikhlasnya petunjuk itu apa bu saya mendengar suara pada saat saya ibu menangis mendoakan Afni saya mendengar suara yang berkata singkat tapi berwibawa dan penuh kasih ibu sampai kaget siapa suara siapa itu tapi hanya ibu saja yang mendengar yang lain lagi khusus berdoa ibu mendengar jelas sekali suara itu berkata anakmu bukan milikmu ibu saya gemetar dia bilang waduh itu benar-benar suara Tuhan dan setelah dia pulang dia bilang ibu serahkan keputusan di Afni karena Afni sudah dewasa ibu tidak bisa menahan Afni untuk mengambil keputusan itu karena Tuhan sudah berbicara beri petunjuk kepada ibu mendengar suaranya anakmu bukan milikmu waktu kecil Afni milik ibu setelah dewasa Afni bukan milik ibu tapi milik Tuhan luar biasa ibu saya bisa bicara seperti itu ada satu kisah kesaksian yang buat saya itu sangat luar biasa saya ingin saksikan di sini sedikit setelah ibu saya meninggal kakak-kakak saya abang saya ingin mengajak saya umroh saya bilang boleh saya belum pernah umroh belum pernah ke Mekah ke Israel sudah empat kali tapi ke Mekah belum tetapi kamu harus ganti KTP KTP-nya harus Islam nah disinilah cerita karangan itu mulai terasa terkuat ya sahabat dimana Nur Afni ini diajak umroh oleh kakaknya tetapi KTP-nya disuruh ganti KTP Islam dulu katanya tetapi dia di sebelum ceritanya itu tidak pernah menceritakan bahwa dia itu sejak kapan menjadi Kristen tetapi pada awal video pada awal-awal sekali dia menceritakan bahwa ketika masih SD dia itu sudah belajar Al-Bibel katanya begitu ini menunjukkan kayaknya Nur Afni ini memang dari kecil sudah Kristen tentang orang tuanya ya orang tuanya mungkin memang Islam tetapi si Nur Afni ini mungkin entah dia itu diasuh oleh Gorilla Astaga diasuh oleh orang tua lain yang kemudian beragama Kristen dan dia menjadi Kristen nah itu yang mulai tidak jelas tetapi hal yang paling menarik adalah ketika dimana dia itu sedang berumroh kemudian dia itu katanya bertemu dengan Eus yang dari tangannya itu tembus cahaya sinar matahari dari bekas lubang pakunya nah mari kita simak cerita akhirnya saya punya KTP Islam sampai disana saya pakai atribut yang pernah saya punya dulu dari kecil sudah taat memiliki atribut itu nah waktu pertama sekali saya mau sembahyang di depan keabah waktu Isa masih sembahyang sunat dulu dua rakaat menunggu imamnya datang usai sholat sunat dua rakaat itu saya berdoa baca al-fatihah yang masih saya hafal ayat-ayatnya waktu saya baca al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim waktu belum sampai amin ada kalimat ih dinasiro tau mustakin ih dinasiro tau mustakin astaga yang artinya tunjukkanlah saya jalan yang lurus itu saya sudah gak bisa lagi berdiri karena hadirat Tuhan saya rasakan saya seperti diguyur angin yang dingin angin yang dingin seperti diguyur angin yang dingin dan saya tidak kuat berdiri dan bukan bahasa itu lagi yang saya yang keluar dari mulut saya tapi bahasa roh tapi bahasa roh saya berlutut saya berlutut saya terus berbahasa roh saya merasakan hadiran hadiran hadirat Elohim itu Tuhan yang maha hadir itu dia hadir disitu saya tidak kuat berdiri lagi waktu saya berlutut dan terus di dalam hadiratnya disitu saya seperti melihat padahal saya sujud seperti melihat padahal saya sujud astaga mata muka kepala saya sujud mata saya tidak melihat kekabat saya diberi vision itu namanya itu namanya gila dan bego sudah-sudah saya melihat Yesyoh Hamasyah di atas kekabat cahayanya luar biasa dia membuka tangannya lebar lebar dengan cahayanya memantul keluban tangannya disitu lubang paku di tangannya Yesyoh Hamasyah adalah disini bukan disini dulu saya pikir disini ya dari kesaksian ini banyak sekali kelucuan yang disampaikan oleh Nur Afni ya sahabat pertama dia katanya melihat Eus di atas kabah padahal dia sendiri sedang sujud yang kedua dia itu melihat lubang paku bekas paku di tangan Tuhannya itu itu membuktikan bahwa lubang paku di tangan Tuhannya itu tidak sembuh setelah 2000 tahun ini berarti Tuhannya itu tidak bisa menyembuhkan lukanya sendiri nah itu yang kedua yang ketiga kalaulah memang Eus ini di atas kabah lalu dia ngapain apakah bersih-bersih di atasnya kabah atau kebetulan dia berangkat umroh bareng sama Nur Afni Belawak United ini sudah kelihatan keblok nah sahabat Tuhan Bila mengenai tentang misteri lubang paku bekas paku di tangan Tuhan Eus ini ternyata ada dua orang yang pernah melihat lubang paku tersebut dan keduanya ini dibuktikan memang tidak pernah sama tempatnya bisa jadi barangkali yang ditemui ini adalah sosok Tuhan yang berbeda karena seharusnya jika Tuhan itu tidak berubah dan Tuhan itu sifatnya itu permanen maka lubang paku di tangan Tuhan itu pastilah tidak akan pernah berubah juga celakanya pendeta yang berikut ini juga mengaku pernah bertemu dengan Tuhan tetapi letak lubang pakunya itu ada di telapak tangan sementara si Nur Afni tadi itu mengatakan bahwa letak lubang paku Tuhan itu berada di pergelangan tangannya nah ini yang mana yang benar jangan-jangan Tuhannya mereka ada dua atau jangan-jangan mereka astaga nah pada waktu sudah mendekat Tuhan Yesus saya angkat tangan saya saya angkat tangan begini maksudnya saya mau pegang mau pegang Tuhan Tuhan Yesus kan kasih tangan begini maksudnya saya mau pegang tangan Tuhan cuma waktu saya angkat tangan begini saya punya tangan ini ini tangan ini jari tengah ini langsung tembus di lubang paku Tuhan pas tembus jadi saya punya jari ini pas MU ini sebenarnya klub apa sih adalah disini bukan disini dulu saya pikir disini saya lihat cahaya itu menembus ke lubang paku di tangan Yesus itu ada disini saya nggak kuat lagi terus berdoa di dalam roh berdoa terus di dalam roh sampai akhirnya selesai gila dan bego selesai ya begitulah saja kesaksian dari umat penyembah Tuhan yang bertitit ini ya sahabat dari lubang pakunya saja mereka tidak pernah kompromi apalagi kita berbicara tentang hal-hal yang lainnya belum lagi berbicara masalah kolor nanti kalau seandainya kita pertanyakan kolornya warna apa itu susah lagi jawabannya saya pikir saya tutup saja semoga ini memberikan hiburan menambahkan imun supaya kita tambah sehat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berbicara berbicara